Anak-anak dari pasangan Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati dulu sempat diisukan, akan diadopsi oleh pengacara keluarga Brigadirja, yang ternyata anak dari mereka akan dirawat oleh neneknya yang telah berusia 82 tahun. Sebelumnya Putri Cendrawati selalu mangkir dari penetapan tersangka pembunuhan berencana yang suaminya dan dia lakukan, dengan alasan masih memiliki balita, Putri dianggap tim pembelanya tidak layak berada dalam sil tahanan. Yang kemudian tidak ditahannya Putri yang sudah berstatus tersangka mengundang polemik di tengah-tengah masyarakat, hingga ada yang membandingkan tahanan almarhun Vanessa Injel yang saat itu juga memiliki bayi yang lebih balita, tapi Vanessa tetap di penjara. Ada lagi yang membandingkan perlakuan khusus Putri Cendrawati dengan para tahanan danarapidana wanita lainnya yang memiliki balita, tapi tetap menjalani hidup di dalam jeruji besi. Anaknya yang terakhir yang masih berumur 1,5 tahun menjadi alasan Putri untuk tidak ditahan. Hingga Kamarudin merasa tergerak untuk mengadopsi semua anak-anak Verdi Sambo, Kamarudin juga memiliki niat untuk menyekolahkan hingga sarjana. Namun pada tanggal 30 bulan 9-2022, Putri Cendrawati resmi ditahan di rutan Mabes Polri. Setidaknya butuh 43 hari untuk menjadikan Putri sebagai tahanan. Berita acara tahanan juga disebutkan oleh Kapolri katanya seperti ini. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara Putri Cendrawati kita nyatakan, putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit di Mabes Polri, Jakarta, pada hari Jumat. Setelah Putri Cendrawati ditetapkan sebagai tahanan, publik pun bertanya-tanya siapa yang akan merawat keempat anak-anaknya, yang ternyata anak pasangan Verdi Sambo dan Putri Cendrawati diasuh oleh neneknya yang sudah berusia 82 tahun dan dibantu oleh pengasuh. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengacara Febri Diansyah sebagai berikut, Anak yang paling kecil akan dijaga selain oleh pengasuh akan dijaga oleh neneknya yang sekarang berumur sekitar 82 tahun, ujar Febri. Namun sebelum digiring ke mobil tahanan, Putri Cendrawati sempat memberikan pernyataan bahwa dirinya ikhlas ditahan dan meminta dukungan doa agar bisa melewati kasus hukum yang sedang berjalan. Saya mohon ezin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing, untuk anak-anakku belajar yang baik dan tetap menggapai, capai cita-cita mona dan selalu berbuat yang terbaik, ujar Putri Cendrawati yang sudah mengenakan baju tahanan bares krim Polri di hari Jumat. Komisi Perlindungan Nanak Indonesia menyarankan kalau anak-anak Verdi Sambo dan Putri Cendrawati lebih baik diasuh oleh keluarga dekat seperti nenek, paman atau bibi. Retno Komisioner KPAE menilai penjara bukan tempat yang baik untuk anak, apalagi balita berusia 18 bulan. Menurutnya bayi yang diasuh oleh keluarga terdekat merupakan pilihan terbaik, bukan ikut ibunya, jika ditahan atau dipenjara nantinya. Jika masih menyusu ke ibunya, asi bisa dipompa dan dikirimkan ke anaknya, ujar Retno. Kalau kalian setuju sependapat juga gak? Terima kasih telah menonton!